Kondisi semua ikan mulai mengkhawatirkan Ada beberapa ikan yang masih ganas Ada yang biasa-biasa aja Ada yang belum bisa beradaptasi Bahkan ada yang Kita lihat aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video sebelumnya Aku sudah evakuasi semua ikan predator monster Karena kolam bocor Dan ini adalah hari keempat Yang akan aku update semua kondisi ikan kemarin Ada beberapa yang masih ganas Ada yang biasa-biasa aja Ada yang belum bisa beradaptasi Dan bahkan ada beberapa ikan yang mati Hingga kondisi kolam terbaru pun Akan kita update hari ini Sebelum kita update kondisi semua ikan Kita lihat dulu kolam sekarang Terakhir kemarin Aku minta tolong Jibon Untuk melanjutkan proses pembersihan Dan pencarian lobang Akhirnya Lobang yang ada di dalam kolam Ketemu Cukup besar ternyata Lobang yang kita temui di dasar kolam Sehingga Empat jari Jibon pun Bisa masuk ke dalam lobang itu Dan sekarang Posisi lobangnya Sudah ditampel Pake semen Gak cuma itu Di tengah ini pun Sudah ada retakan-retakan Yang berpotensi Akan menjadi bocor Jadi kita tampel ulang juga nih Di tengah ini Setelah semua lobang sudah ditampal Dan mulai kering Aku pun di keesokan harinya Mulai mengisi air kolam Butuh waktu sekitar 2 hari Untuk ngisi air kolam Hingga sampai setengah kayak gini Karena kita coba uji dulu Apakah kolam setelah ditampal Bakal masih bocor atau enggak Jadi bertahap untuk ngisi air-air yang ada di sini Dan udah aku tes juga Airnya aman atau enggak Karena aku udah masukin Yang gabus Yang sudah mulai bagus kayaknya Di dalam kolam ini Alhamdulillah Kondisi kolam sekarang Mulai membaik lagi Airnya sudah kita isi Gak ada bocor-bocor lagi Dan doain aja Semoga gak ada masalah lagi Kolam ini ke depannya nih sahabat Oke Berbanding terbalik Sama kondisi ikan-ikan Yang kita evakuasi Ada yang belum bisa beradaptasi Bahkan sampai ada yang Maldi Sengaja kolamnya cuma aku tampel doang Gak aku chat lagi Karena emang aku bener-bener khawatir Dengan kondisi semua ikan Langsung saja Kita cek kondisi semua ikan predator monster Yang aku evakuasi Di kolam depan Kita sekarang sudah sampai Di depan kolam ikan predator monster Yang ada di depan rumah Kurang-kurang udah buka puasa dulu Sekarang jam berapa yang umut? Tengah 6 Keduluan wey Buka puasa wey Kenapa lo udah buka aja Kurang-kurang Ngiler lagi ngeliat buah naga Mas Mangkasem Kita lupain kura-kura Yang memang sebenarnya gak puasa Kita langsung ke kolam ikan Asuk Gue kaget Dia juga kaget Sakit juga ngentak ini Semua ikan predator monster Yang ada di belakang Sudah ngumpul disini Kecuali Toman Alpha Dan Toman Monster Di hari pertama mereka kumpul disini Aku sangat-sangat khawatir Karena takut mereka bakalan rusuh disini Tetapi ternyata enggak Yang jadi masalah Justru malah Oksigen yang ada Di dalam kolam ini Pada saat malam harinya Aku lihat Bibir ikan pacu itu Mulai doer Lihat banget Bahwa ikan pacu tersebut Kekurangan oksigen Maka dari itu Malam-malam Sekitar jam 11an Aku coba Tambahin Airator Beberapa ikan yang kekurangan oksigen Mulai menuju Ketempat tersebut Leopard catfish juga Sudah mulai pucat Aku coba lagi Tambahin Polumo air kolam Malam-malam Aku juga coba Serok Lumut-lumut Yang masih ada Di dalam kolam Lama kemudian Kondisi semua ikan Mulai membaik lagi Ditandai dengan Kondisi ikan pacu Yang bibirnya Mulai enggak doer lagi Sekarang Di hari keempat Bisa Sahabat lihat Sendiri Kondisinya Airnya mulai Menghijau Lumut-lumutnya Timbul banyak lagi Dan Airatornya Tetap Enggak aku matiin Jadi disini Kita udah enggak bisa Ngelihat lagi Semua ikan predator monster Dengan jelas Karena air udah hijau Tapi disini Kita bisa bakal Ngelihat Ikan-ikan yang masih ganas Kita coba Lihat dulu Ini alligator gar Yang sudah terlihat Dengan jelas Itu oscar Itu pacu Yang mulai Enggak membeli lagi Itu patin albino Itu gurami padang Di sebelahnya Dan untuk Perneng-pereneng dasar Sama sekali Enggak terlihat Hanya siluet-siluetnya Doang tuh Sahabat Kalau belida Dia masuk ke dalam Tanaman air ini Ada batu di bawahnya Dia bersembunyi Di situ Walaupun Enggak terlihat Dengan jelas Tapi kita bisa Lihat Sama-sama Keganasan Ikan-ikan Yang masih Bisa sangat ganas Kita coba Dengan kepala lili Yang aku siapin Ini Aligator gar Masih tetap ganas Nih sahabat Langsung Terlihat dengan jelas Kepala lili Dimakan oleh Aligator gar Kita coba lagi Kedua aligator gar Mulai muncul Di sini Kita kasih lagi Dan Aligator gar lagi Yang gak dekat Tuh Sudah tiga kepala lili Dihajar sebuah Oleh aligator gar Ini ada bagian daging lili Aku gak tau Siapa yang bakal Ngehajar ini Kayaknya pacu Yang sudah mulai Beradaptasi Tuh Kemarin Padahal kondisinya Sesek nafas Sekarang dia Udah mulai ganas Untuk leopard catfish Dan retil catfish Kayaknya gak bakal terlihat Tiba-tiba banget Gue masih Jelasin leopard catfish Dan retil catfish Asum Hampir Jadi Sudah kita lihat Sama-sama Beberapa ikan yang ganas Mulai dari aligator gar Ikan pacu Serta ikan oscar Yang sudah mulai lahap makan Tuh sahabat Ikan yang masih biasa-biasa aja Rombongan lili amazon Serta ikan tapa Dan ikan yang masih belum bisa Beradaptasi disini Adalah ikan belida Ikan yang mati bang Bukan disini Tapi ada di belakang Toman bang Kita lihat aja Langsung saja Kita ke belakang Yuk sahabat Aku sudah berada di depan Dua ekor toman Toman monster Dan toman alpha Kita lihat Apakah mereka masih baik-baik aja Di dalam ini Seperti ini Kondisinya Tunggu dulu Sebelum kita update Kondisi ke semua toman Yang ada disini Aku mau ucapin Terima kasih banyak dulu Buat satu pelanggan Channel membership Youtube aku yang baru Terima kasih banyak Buat Kak Gityati Mango Yang sudah gabung Di channel membership Youtube aku Karena Kakak Aku jadi tetap semangat Buat konten Di bulan puasa ini Kalian juga bisa banget Semangatin aku Dengan cara Klik join Tombol gabungnya Ada di bawah Bisa kalian nikmati Bintang Di samping nama kalian Dan bisa kalian Dan juga gunakan emoji Emoji khusus Untuk berkomentar di bawah ini Langsung aja Semangatin aku Join langsung Gas Biar aku bisa Buat karya-karya maksimal Untuk sahabat semua Oke Langsung saja Kita coba cek kondisi Toman monster yang ada Yang ada di sini Ada kepalanya Yang mulai mengikuti Pergerakan Agang ini Sahabat Si Violet Ternyata masih aktif Di sini Kita coba buka Buka juga sedikit Sahabat Violet sudah Empat hari Nginep di dalam Box kulkas ini Dan kondisinya Masih aman-aman aja Dengan air kolam Yang lama Nggak pakai Airator Artinya Toman Kalau posisinya lurus Seperti ini Walau tanpa Airator Itu bakalan Masih sehat-sehat aja Dan jangan lupa Dikasih tutup Sama batu-batuan Yang lumayan besar Karena kalau dia lompat Batu-batu besar inilah Yang bakal Ngenahan dia Biar nggak Langsung keluar Walaupun Sebenernya aman Untuk kita coba Angkat Tapi ini Untuk aku jaga-jaga aja nih Tuh Violetnya Masih tetap nyaman Berada di dalam Box kulkas ini Agak sedikit berbeda Dengan Toman Alpha Toman Alpha sekarang Mulai aku tambahkan Airator portable Dan kalian bisa dapatkan Airator portable ini Di link kolom komentar Ini bergura banget Tanpa listrik Getarannya halus banget Nggak kedenger Tapi bisa membuat Ikan kita Dikarantina dengan baik Karena Toman Alpha Baru aja Lompat dari box plastik ini Kemarin Lompat berapa kali Sekali sih bang Di awal Baru dipindahin bang Terus Banyak sisik yang lepas Iya Maka dari itu Kita tambahkan Airator untuk Karantina si Toman ini Kondisinya sekarang Kita lihat sama-sama nih Sahabat Tetap kita harus Tambahin batu yang cukup besar Jadi memang tetap Harus pakai tutup tuh Sahabat Tuh Airatornya Sangat bagus sekali Sangat alus sekali Dan membuat Toman Alpha Makin betah Berada di dalam Box plastik ini Dia nggak jadi Untuk mode skarat Padahal kalau dia sudah Lompat Dan masuk ke dalam Kiri kanan parit ini Biasanya nggak lama Kemudian mati Seperti Toman-Toman kita Sebelumnya Tapi ini Alhamdulillah Berkat kita agak Sedikit cepat Dan ditambahkan Airator Toman Alpha Masih bisa Terselamatkan Sampai dengan Kondisinya hari ini Kita tambahin lagi Batunya Jadi buat ikan-ikan Yang mati Mana Untuk ikan-ikan Yang mati Bukan ikan Predator monster Ikan yang dipindahkan Dari kolam depan Banyak banget yang mati Kita lihat langsung nih Di kolam Kacai nih Banyak banget ikan-ikan yang mati Ikan nila semua Rata-rata Karena bercampur semua Ikan-ikan yang ada disini Baik itu canamaru Gurami Patin Bahkan betok pun ngikut tuh Nggak cuma disini Karena kepenuhan Ada juga yang disini nih Untuk nila aja Jadi Sudah ada Lima ekor nila yang mati Disini Kita lihat Sama-sama Kemarin itu Sekitar Tiga sampai empat ekor Ikan nila juga Mati Bau bang Baunya Spreewing banget Udah mulai mau buka Nggak nih Udah sih bang Aku udah nggak tahan Karena bau ini Karena semua ikan dan kolam Sudah kita update Semua kondisinya Ya kita udahan dulu lah Aku mau buang ini Aku mau siapin Buka puasa Mungkin besok Bakal aku masukin Semua ikan predator monster Ke kolamnya kembali Oke Bau banget Dadah Dadah